Pernama-tama, tentu saya tidak ingin membenturkan proses panja dan pansus ya. Sementara ini komisi 6 sudah membentuk panja. Tetapi, kalau kita lihat dari skala permasalahan kasus ini ya, dengan kerugian yang sangat amat besar, mungkin ini mega kasus-kasus terbesar, dugaan penyelewengan, perampokan lah kalau saya katakan ya, penjarahan di BUMN, ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia Merdeka ini ya. Jadi karena skala persoalan sangat besar, tentu yang paling tepat untuk menyelesaikan ini secara politik adalah pansus. Kita bisa melihat bahwa sebelum ini banyak skandal-skandal yang jauh lebih kecil dari jiwa seraya. Kita lihat pansus ada di menu pansus ya, kita lihat kasus Pelindo 2, kita lihat kasus Bank Senturi atau kasus kenaikan harga BBM di masa lalu, dan banyak juga pansus-pansus kecil yang lain, yang jauh lebih kecil ya, skalanya. Jadi pansus-pansus yang dalam skala kecil aja DPR siap membentuk, bahkan dalam waktu yang singkat, kalau kita lihat Pelindo 2, Senturi, nggak perlu waktu lama, mungkin ya lebih lama sedikit dari panja. Asalkan niat kita sama dan ada kesungguhan untuk menegakkan kebenaran, kenapa tidak? Apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira kita harus dukung sepenuhnya, itu dari sisi penegakan hukum ya. Tetapi dari sisi politik, ini kan mendukung ya. Dan kalau panja itu kan hanya sebatas komisi-komisi yang ada, dan kewenangannya sangat terbatas sekali. Tetapi kalau pansus, ya pansus ini kewenangannya sangat luas, dan bisa menggunakan hak penyelidikan melalui hak angket, bisa hak interpelasi juga di sana, sehingga manakalah proses-proses yang ada ini tidak optimal, hanya di pansus ini bisa dilakukan. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan, saya yakin mayoritas kawan-kawan di DPR, nuraninya kawan-kawan ini, mayoritas pasti sepakat dengan pansus. Tetapi saya enggak tahu, mungkin ada kebijakan partainya itu ya haknya mereka, tetapi saya yakin secara pribadi, karena saya banyak berdiskusi juga, menginginkan pansus sebenarnya ya. Jadi jangan dibenturkan antara panja dan pansus. Kalau memang panja, hal-hal teknis, menyangkut BUMN dilakukan komisi 6 itu bagus, silakan. Bahkan komisi 11 akan masuk ke hal-hal regulasi, lalu bagaimana peran OJK saat ini, itu kan di komisi 11, dan komisi 3 kemungkinan panjanya menyangkut, mengawasi penegakan hukum, silakan. Tetapi dalam persoalan yang lebih jauh dari itu, pansus ini lebih-lebih tepat, karena sekali lagi, skala persoalannya, lalu kerugiannya juga, yang amat-sangat dasyat ini, ini enggak main-main, 13,7 triliun sementara. Dan jangan lupa, ada 5,5 juta polis di sini. Berarti ini kalau digabungkan dengan keluarganya, mungkin puluhan juta anak bangsa yang dirugikan. Saya yakin Bang Deddy juga setuju sebenarnya, tetapi mungkin tinggal timingnya kapan. Tetapi bagi demokrat, saya kira timingnya sekarang. Jadi kasus yang lain lebih kecil saja, Pelindo 2, pansus BBM, ataupun apa namanya, Senturi, itu bisa cepat kok. Asal sekali lagi, kita semua memang berniat bersama-sama, dengan tulus, menegakkan kebenaran. DPR ini, sekali lagi ya, ini melakukan, mengemban amanah rakyat, dengan kata lain, dibayar oleh pajak rakyat. Saya kira tidak salah, melakukan tugas-tugas mulia yang, yang lebih dari sekedar, yang sudah dilakukan. Karena sekali lagi, kerugian negara ini tidak main-main, 13,7 triliun untuk sementara. selamat menikmati.